Hai kembali lagi dengan saya Yvonne Leonie Elisabeth dengan NIM 2003 491 mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Nah melanjutkan video pemataan yang sebelumnya selanjutnya kita akan membuat peta destinasi wisata dan kerentanan terhadap COVID-19 di kota Cimahi Nah pertama-tama kita akan memulai dari peta administrasi kita tinggal copy lalu save as dan kita masukkan data-data yang kita dapatkan SHP-SHP yang telah kita buat dari peta administrasi maupun penggunaan lahan Nah selanjutnya kita akan membuat SHP SHP baru ya SHP file baru yaitu titik destinasi dan itu memakai tipe poin nah disini juga teman-teman bisa lihat ya sudah ada titik kecematan titik kelurahan sungai rekat api semuanya dan selanjutnya teman-teman tinggal koordinatkan sesuai dengan koordinat peta yang teman-teman digitasi dan peta kota Cimahi ini tuh 4 lapang S ya dan teman-teman bisa cek wilayahnya itu melalui google dimanakah wilayah peta teman-teman tersebut nah selanjutnya kita akan memulai start editing pilih titik destinasi kita tunggu sebentar nah sampai kita tunggu kita akan mengubah titiknya terlebih dahulu nah titiknya itu lebih bagus sepertinya pin ya nah karena kita ini titik destinasi kita akan menggunakan fitur pin point ini dan akan saya warnakan menjadi warna hijau baik oke oke dan mari kita mulai creator features point dan kita nah setelah kita mulai kita akan memberi poin-poin yang lainnya juga nah ini sudah selesai kita beri poin-poinnya ke titik-titik destinasi di kota Cimahi nah selanjutnya kita akan open atribut table dan kita langsung add field untuk nama-nama destinasi wisatanya nah jangan lupa untuk memakai teks ya tipe teks nah ini teman-teman bisa modifikasi sesuai teman-teman sendiri yang penting judulnya itu jelas jadi kita tahu apa isinya ya dalam fit tersebut nah selanjutnya kita pakai select features seperti biasa nah kita select bukan wilayahnya ya kita select pinnya lalu kita namakan nah kita start editing biar manual karena ini tidak banyak jadi kita harus shift shift ya tidak berbeda sama waktu kita pakai fitur shift itu dalam penggunaan lahan nah kita namai satu persatu ini saya percepat ya ini saya percepat ya nah setelah semuanya selesai oh ternyata masih ada salah satu nah seperti ini salah input jadi kita akan hapus saja ya oke setelah dihapus kita lanjut ke step selanjutnya kita akan membuat input gambar disini biar kita bisa terlihat kira-kira destinasi wisata tersebut gambarnya seperti apa nah pertama-tama biar rapi kita bikin line nya terlebih dahulu kita input line lalu kita modifikasi ke petanya nah kalau misalnya bagian sini teman-teman bisa rapi-rapikan sesuai kemauan teman-teman yang penting nanti enak dipandang dan terlihat rapi juga nah selanjutnya kita akan input picture kita insert lalu pencet picture lalu kita masukkan di bagian drawing yaitu A besar yaitu text nah kira-kira seperti ini semua yang sudah saya input dan picture dan nama tempatnya sudah saya group jadi lebih mudah untuk dipindah-pindahkan nah ini kita tadi sudah buka open atribut kecamatan kerentanan covid at field saya sudah namakan yang warna merah kita ganti jadi warna merah lalu yang orange kita warna jadi orange dan ini saya dapatkan infonya sumbernya dari covid 19 di kota cimahi web web resminya nah ini untuk kelurahan akan saya tebalkan sedikit biar lebih kelihatan ya nah kira-kira kurang lebih seperti ini karena sudah ada layout dari administrasi kita lebih mudah untuk mengeditnya nah kita tinggal mengedit sesuai yang kita butuhkan nah ini kita tinggal ganti peta destinasi wisata dari kerentanan terhadap covid 19 dirapi-rapikan oke nah pas oke 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 nah selanjutnya step selanjutnya kita akan memasukkan legenda kita insert legenda nah eh ini kelasan gak usah ya ya nah kita input kita hapus kita tadi masuk jadikan grafik lalu kita ungroup ungroup kita hapus yang ini kita edit selesai nah yang kecamatan ini kita ganti namanya oh dirapi-rapikan jadi grafik kasus covid lalu selanjutnya kita add picture untuk grafik kasus covid di kelurahan nah kalau misalnya ini sumbernya sama dari web covid tersebut nanti kita tambahin di bagian sumbernya ya nah ini tinggal di rapi-rapikan nah ini kita tambahkan sumbernya dari web covid selesai selesai deh oh tinggal dirapikan ya selesai deh nah kira-kira seperti ini petanya lalu oh yang sentuhan terakhir yaitu data frame kita memasukkan insert insert petanya untuk kota cimahi kita rapikan dan selesai nah kurang lebih seperti ini hasilnya kita tinggal save export ke jpeg file sudah selesai nah gimana jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan silahkan ke kolomnya mentar ya dah ya does it